Intro Setiap tahunnya, bangsa Indonesia memperingati tanggal 2 Mei sebagai hari pendidikan nasional. Begitupun dengan Institut Pertanian Bogor. Hardiknas yang jatuh pada hari Jumat, diperingati dengan pelaksanaan upacara yang diikuti oleh Sivitas Akademika IPB. Upacara yang dilaksanakan di lapangan rektorat kampus IPB Dramaga berlangsung dengan hikmat. Peringatan Hardiknas pada tahun 2014 mengangkat tema pendidikan untuk peradaban Indonesia yang unggul. Tema ini disampaikan pada sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Rektor IPB Prof. Heri Soehartyanto. Tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2014 ini sebagaimana saya bacakan tadi dalam teks sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia disebutkan. Yaitu pendidikan untuk peradaban Indonesia unggul. Maknanya adalah agar pendidikan itu betul-betul merupakan pengembangan gagasan-gagasan perwujudan cita-cita proklamasi agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Peringatan Hardiknas tahun ini juga menjadi momentum bagi IPB untuk terus berupaya menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini diberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang ekstra kurikuler. Selain itu, Rektor IPB juga membuka program Akademisi Berprestasi tahun 2014 tingkat IPB. Pada hari ini kita juga tadi membuka secara resmi pemilihan Akademisi Berprestasi di IPB. Mulai dari ketua program studi, dosen, dan tenaga kependidikan ada berbagai kategori. Ini adalah merupakan agenda nasional dan di IPB dimaknai sebagai apresiasi untuk mereka-mereka yang berprestasi dan kiranya menjadi teladan bagi kita semua. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, semoga IPB dapat terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia demi terciptanya generasi bangsa yang unggul. Winaikawati dan Adi Chandra melaporkan untuk Green Highlight. Terima kasih telah menonton!